Hai naikkan rpl-nya full rbm kita naikkan full semampu kita kita akan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam kompak salam sekses buat kita semua nah mumpung jam istirahat di kesempatan video kali ini saya ingin coba membagi pengalaman mengenai brick ya mengenai brick ataupun rim pengeriman sistem pengerim yang ada di HD 785 ataupun 465 yang kita ketahui di HD 785 atau 465 itu berbeda empat yaitu retender brick parking-brick emergency-brick dan service-brick dalam keempat-empat ini semua punya mempunyai sistemnya masing-masing dan di video kali ini saya ini coba mereview atau memberi tutorial gimana caranya kita tes fungsi ya tes fungsi karena sebelum kita melakukan pekerjaan kita kita harus mengetes semua brick yaitu empat begitu walaupun enggak setiap hari tapi ya seringlah kita tes dia sedang sering kita tes apa fungsinya ya Apakah masih bekerja dengan baik Apakah pengerimanya masih pakum dengan Hai nah sebelum saya murahi ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel saya ini dan bagi yang belum subscribe ya subscribe ya karena subscribe itu gratis ya okelah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke videonya ya simak video ini sampai selesai agar paham ya kalau seandainya kurang menetil ya mohon maaf ya karena kemampuan saya hanya sampai disitu saja kita langsung saja ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang ya teman-temannya di kesempatan video kali ini saya ingin coba berbagi pengalaman ya nah bukan ilmu ya pengalaman gimana caranya kita mengetes alipu apa fungsi dari brick ataupun rim yang ada di HD 785 ataupun 465 ya Nah cara pengetesannya tuh dari brick satu ke brick lain tuh berbeda semua ya Nah yang kita ketahui itu di brick HD itu kan ada empat ya yang pertama yaitu ini 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 adalah Retarder ya Retarder brick ya Nah di sini ini ada parking brick ya di sini ini parking brick terus dibawah kita ini ya dibawah kaki ini ini pedal gas ini pedal gas ya Nah ini ini service brick ya nah yang di sini ini emergency brick yang merah ini nah kesempatan yang kita ketahui brick ini ya nah bikin ini sesuatu yang sangat riskan ya wabila klik ini tidak berfungsi bisa mengakibat patah lah buat kita semua kita mulai ya masa yang kita teman-temannya kita mulai pertama adalah Retarder ya oke ya Pertama kali kita tahu yang utama ya Nyalakan engine dulu ya kita Nyalakan engine Oke engine nyala tes sekali setelah ini nyalakan hasilnya Oke ini kan bunyikan dia kan itu ada hedel dam kita turunkan damnya sedikit nah parking brick ini masih ada parkir ya sudah ada parkir nih oke yang pertama kali kita kalau mau ngetes Retarder itu adalah kita aktifkan dulu Retarder ini keadaan netral semua ya ini ini keadaan netral ini ini posisi netral ya ini posisi netral masih kan atau juga Retarder ya eh Retarder aktif sampai mentok ya baru 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 dikasih baru digas baru digas dengan RPM 1200 ya tekan ngejak gasnya sampai 1200 200-200 kan nggak bergerak unit berarti aman sudah kelemung sudah merasa aman netrakan si paper netrakan dia ini posisinya netrakan kan kan baru parking big dipasang dipasang baru dilepas begitu caranya kita ngetes Retarder ya dan untuk yang kedua ya yang kedua cara mengetes parking big ya cara mengetes parking big cara mengetes parking big adalah pertama kali si paper ini kita kita di oke nah ini kan posisinya on kan nah di baru naikkan gasnya ini sampai 1440 ya sampai 1440 bergerak bergerak berarti aman baru netrakan kembali saya sudah paking big ya saya sudah paking big dan untuk selanjutnya kita ke Hai service big itu yang ribu amap ya pakai kaki ya lebih bisa nunggu di bawah ini ini caranya adalah minjat servic big di blok kaki-pagi kiri ya dipakai kiri kita injak ke kiri dan minjak baru set apa parking big kita rilis kiri oke si paper kita kedi si pepernya kita kedi oke nah kita diinjak ya naikkan RPMnya sampai 1570 oke aman ya aman oke jika aman sudah makin big matikan makin diaktifkan netralkan baru kita angkat oke selesai selesai sudah ya selesai sudah tes service big ya sekarang emergency big ya emergency big itu ada di sebelah kiri nah ini dia ada di sebelah kiri MPB ada di sebelah kiri nah caranya injak emergency big nya pakai kaki kiri oke jadi pergi kiri-kiri ya baru ini paking big kita opkan oke nah nah baru sip levernya gede sip lever gede tak baru ini enggak usah ditutup ya ini baru naikkan Rp-nya pul Rp-nya pul semangkannya kita naikkan pul semangkannya kita naikkan pul pul Rp-nya pul ya itu aja aman tidak bergerak dia sudah baru sudah memang sudah aman kita netralkan parking big kita nyalakan nah yang sebelah sana kita ngangkat kaki oke selesai nah selesai kita semua kita tes speaknya ya nah berarti semua keadaan aman baru kita bisa bekerja dengan nyaman aman selamat ya saya rasa itu aja ya untuk semoga bermanfaat ya buat teman-temannya ini hanya segera berbagi pengalaman saja bukan saya bukan software ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih formula ya masih pemula-pemula ingin kerja ditambang atau ingin tes HD ya oke hanya itu saja semoga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati